Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Nurcan miam 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 oke teman teman di video kali ini aku mau nge-review miam yang aku kira itu baru ya miam miam oke teman teman miam itu dari Ajinomoto import dari Thailand nah coba sebelum kita masak kita cek dulu nih apakah ada lapel halalnya apa enggak dan jangan lupa untuk cek es pahit cek es pahitnya ini masih tanggal 13.99 tahun 2019 oke di teman teman belakang ini ada tiga cara masak yang pertama itu adalah repus mi dulu kemudian sampai mendirikan dan bumbunya itu dipisah dimasukkan ke mangkok setelah itu setelah minya matang diangkat dimasukkan ke mangkok yang udah ada isinya bumbu itu dan metode kedua ini adalah mie dan bumbu dimasukkan ke mangkok kemudian ditambahkan air setelah itu didiamkan dan tunggu sampai ayah mengembang ya oke dan yang nomor tiga ini adalah masukkan mie dan bumbu ke dalam mangkok kemudian tambahkan air kemudian dimasukkan ke microwave nah ini jadi tiga cara ini sepertinya aku yang pilih yang pertama seperti biasa oke jadi kemasannya ini menarik ya kayak ala-ala kayak ala-ala jepang itu loh jadi kemasannya ini menarik ya ini seperti kari dan keterangan disini itu adalah mie instan rasa tomian udang kuah creamy dan beratnya itu 70 gram oke udah ada keterangan BPOM nya oke saatnya kita masak oke ini kita buka dulu kemasannya ini bumbunya aku ambil dulu ini bumbu yang cair selanjutnya ada lagi ini bumbu bubuk selanjutnya eh kok udah ya gak ada lagi yaudah kita buka kemasannya kira-kira ada yang lagi gak ya oh cuma dua-dua bumbunya oke teman-teman sembari menunggu airnya mendidih kita gunting dulu bumbunya ke dalam mangkok ini yang pertama aku gunting yang bumbu cair dulu ya jadi ini tuh kayak ada minyaknya tapi warnanya itu kecoklatan kental kayak bumbu kari gitu oke selanjutnya kita gunting bumbu yang kedua ini tuh bentuknya tabur kayak butir-butiran gitu bukan butiran debu apalagi butiran cinta ya oke setelah digunting kita masukkan ke mangkok juga dan disini itu warnanya juga coklat untuk pertama kali percobaan bumbunya aku masukin semua ya biar terasa seperti apa sih gitu nanti nanti kalau misalnya mau bikin lagi bumbunya aku kurangin sembari nunggu minyak mateng ini aku nyicipin yang mentahnya oh ini ternyata asin banget guys sekarang minyak udah mateng kita masukin aja ke dalam mangkok yang sudah terisi oleh bumbunya bisa dilihat ya temen-temen ini tuh minyak lembut banget kecil-kecil kayaknya enak oke sekarang kita aduk-aduk mie sama bumbunya biar minyak itu berasa dan sembari nunggu air buat kuahnya itu mateng temen-temen ini airnya udah mendidih langsung aja aku tuangkan ke dalam mangkok yang berisi mie tadi sama bumbunya oke ini aku aduk-aduk biar bumbunya itu campur sama airnya biar gak ada yang menggumpal bisa dilihat ini ya temen-temen warna itu kayak warna kari ayam kuning gitu kan ya kalau tomian soup pun juga sama sih tomian seafood kayak gitu sama warnanya kayak gini cuma gak tau nanti rasanya gimana ayo kita cicipin ya mau bisa merapat yuk 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 oke temen-temen sekarang kita cobainnya bagaimana rasanya yang udah aku masak nih mie nyam-nyam katanya sih kayak tom yum gitu ini tuh padahal gak dikasih apa namanya air curup nipis ya tapi tuh rasanya susut gimana gitu terus kasihnya juga tekat banget kasihnya coba aku coba warnanya sumpah kecut asam dan ini minyak tuh kecil-kecil tadi aku nyobain pas minyak yang mentah itu tuh udah rasa aslinya tuh udah terasa ya selagi ini kalau yang ini minyak gak tau ini coba minyak aja ya aku coba minyak aja kira-kira rasa aslinya itu masih berasa apa enggak masih berasa jadi kayak berasa makan soto ada rasa terus-kecilnya asam gitu terus untuk pedasnya sedang enak hampir mendekati rasa tom yum penyansup cuma ini tuh aslinya lebih kelebihan kali ya kalau menurut aku sih diri takut aslinya asim banget dan minyak tuh lembut banget beda sama minyak biasa lembut yang kecil dan kuahnya itu kayak berasa ada apa ya sambal goreng gitu kan kalau dia biasanya diatasnya minyaknya gitu minyak pada tim gua pada merah-merah gitu kalau menurut aku sih kurang pedes ya kalau misalnya ini dia hampir yang kayak mie kari ayam cuma ini tuh kalau kari kental banget ya ini gak bergirukan sama rasa ketus sama aslinya itu yang paling merasa cair banget biasanya kan kalau kari ayam kental banget tangan kuahnya ini cair gitu udah setiap video kali ini jangan lupa untuk rekomend dan subscribe ya siapa yang mau silahkan silahkan beli di topo yang terdekat ya ada sepet sepet ya subscribe sepet sepet Terima kasih.